Selanjutnya ada dongeng seniman lagi yang akan dibawakan oleh Mbak Arsita Iswardani Dan disini Mbak Arsita akan membacakan transkip percakapan Romo Muji Sutrisno SJ Selamat mendengarkan Seberat rambutnya ini loh Mbak Arsita Ketika itu Ketika itu Baik Tanish Terusnya tepuk tangan yang teriap Mbak Arsita Yay Iy Saya nanti nanti Ma ini gue nanti lho Gak rambut Ini tadi Ma Oh Uri Umani ini masih ular atau? Aku gitu ya Tertulisnya cuma UMA loh kamu kok ngasih temen kan? buruk curang kamu tuh selamat malam teman-teman selamat malam udah jauh 2 anu kebatas buku mas ya saya akan membacakan transkrip dialog seni kita ini tanggal 26 Mei 26 26 Mei tahun 2000 narasumbernya dokter Muji Sutrisno acaranya Kus Indarto ini abut-abut kabeh temanya temanya yuk abut reposisi peran kesenian dalam gerakan kebudayaan kini kini artinya merujuk tahun 2000 ya dan sebelumnya oke selamat malam pendengar kali ini di hadapan saya ada seorang laki-laki berambut gondrong tapi jelas bukan penyanyi rock atau penyanyi ska apalagi di hadapan saya adalah seorang yang sangat kompleks reputasi beliau adalah seorang teolog, pengamat budaya seorang pengajar di sekolah tinggi filsafat Triarkarya dan lebih dari itu beliau adalah seorang Romo begitu tepatnya Romo Muji Sutrisno saya lebih tepat memanggil Romo aja gitu ya boleh silahkan Mas Kus begini Romo kita akan membatasi persoalan-persoalan yang akan kita perbincangkan ini pada konteks budaya dan nanti mungkin melangkah ke persoalan kesenian meskipun tidak menutup kemungkinan kepada persoalan-persoalan melingkupi budaya dan kesenian tentang politik ataupun sosial dan semacamnya pertanyaan pertama saya kira lebih pada persoalan-persoalan sistem dan budaya politik yang telah lalu yang begitu represif dan operasif pada masa pemerintahan rezim Soeharto pada rezim itu telah menghasilkan atau mengimbas pada produk-produk atau karya-karya pesenian yang cenderung sepi ekspresi ataupun senyap pada di tingkat wacana nah apakah itu kira-kira itu bisa disebut krisis dan kalau iya apakah Romo masih bisa menyepakati itu sebagai sebuah krisis kira-kira iya Mas Kus gini ini jadi betul sekali anda mengatakan selama ini ini kan terjadi sebuah politik semua orang sepakat politik kesenian yang seragam artinya ada sebuah pola sentralisasi bagaimana mengelola kebudayaan tapi juga bagaimana mengelola kesenian dengan kata lain kalau kita melihat kekayaan budaya di Indonesia ini yang dinomersatukan dan dikembangkan itu adalah seragamnya monolitiknya bukan kemajemukannya bukan kebinekaan nah ketika itu terjadi lalu kita lihat krisisnya adalah sampai pada katakan ekspresi seni seni itu kan kemajemukan para seniman untuk ekspresi dirinya ini kan kantong-kantong seni di seluruh Indonesia ini kan banyak sekali kita ambil saja kalau kita ambil bahwa sejarah mentalitas atau kebudayaan ini dari budaya yang kata-kata kita ambil dikotomik atau dua sisi saja yaitu Jawa dan luar Jawa ya yang paling positif nilainya itu luar Jawa itu kan egaliter karena di sana ada budaya pesisir nilainya itu para pelaut ini kan biasa untuk berjuang kompetisi jadi mereka tuh sama satu sama lain itu tuh kuat sekali jadi kalau gimana ya jadi nilai demokratisnya itu kuat lalu budaya juga Minang itu demokrasinya juga kuat sekali kemudian yang luar Jawa mereka juga punya kekuatan yang kuat sekali itu adalah para pedagang untuk seorang pedagang kalau anda tidak egaliter anda tidak akan bisa laku jualannya dan semuanya nah itu kalau dikontraskan dengan Jawa Jawa ini kan kemudian pedalaman agraris paternalistik harmoni lalu piramidal dan hirarkis sekali nah ketika ini budaya Jawa dinasionalisasikan diterapkan pada yang lain itu dari segi bahasa saja kan orang sudah memberontakan ya hirarki dan untung saja bahwa asal dari Republik ini justru tidak memakai bahasa Jawa untuk bahasa nasional coba bayangkan kita justru memakai bahasa Melayu dan bahasa Indonesia untuk itu lalu akibatnya awalnya sebenarnya demokratis karena apa karena nilai-nilai budaya yang majemuk itu kuat sekali dilihat sekali nah krisisnya yaitu tadi ketika terjadi penyeragaman lalu terjadi pembunuhan pembekuan semua apa hasil-hasil semua sumbangan dari kemajemukan tadi yang luar Jawa tadi coba yang kelihatan kan semua diharmonisasikan kan mengerikan sekali kan arti anti-konflik sepertinya ya wah iya lalu sekarang bagaimana Romo di tahun 2019 ini bagaimana Romo oke akhirnya kita akan menemukan suatu kesepakatan mungkin semacam kesepakatan antara negara yang berrelasi dengan rakyat atau masyarakat relasinya itu adalah relasi yang monolitik yang hegemonik yang akhirnya tidak memungkinkan kreativitas begitu nah sementara apakah itu juga paralel dengan hubungan antara state dengan society dengan seat dengan dunia kesenian mungkin saya rasa begitu wah ini maskus tajam sekali melihatnya begini kalau kita bertanya pada masing-masing kita dan masa transformasi ini kan menarik sekali untuk bertanya itu sesungguhnya Nusantara ini mulanya kapan sebagai masyarakat itu ya kan dan masyarakat yang majemuk tadi kan kalau kita jujur dari semua sejarawan mulai sejarawan asing kayak Dennis Lombard sampai ke Kuncor Mingrat sampai ke sejarawan kayak Satono Katodirjo lalu kan sepakat bahwa memang dari sejarah ini kita ini justru masyarakat ini awalnya dari suku-suku artinya dengan pengaruh dari penetrasi dari agama-agama besar yang awalnya Hindu Buddhist ya kan setelah suku jadi kalau kita mau katakan ada kekayaan kerohanian suku lalu mengalami sinkretis atau sintesis bagus sekali dengan pengaruh Buddhist dan Hinduis dan kita ambil yang positifnya saja lalu masuk sesudah itu Islam dengan egaliternya nilainya bagus sekali kemudian masuk Chinese nah apalang pisan Tionghoa kemudian masuk Barat 1 dan Barat 2 artinya kapitalisme globalisasi itu dengan individualisme dan kapitalisme yang komodifikasi mengenai perdagangan itu kan kita lihat dari situ saja itu tadi pertanyaan anda ini kan masyarakat ini kan menjadi kuat ketika ada ruang kebebasan estetika untuk mengolah sendiri mana pengaruh dari Islam mana nilai dari Hindu mana nilai dari yang lain untuk dibatinkan jadi perwujudan candi-candi ekspresi budaya yang secara baru untuk itu nah kita cermati ketika waktunya itu ada dan proses itu terbuka dengan merdeka kita akan mendapatkan candi perambanan dengan estetika Hinduis yang kuat sekali dimana di situ rasa humor rakyat kecil juga kelihatan pada candi yang ada di situ misalnya pada episode ramayanan di situ itu kan naif sekali rasa humor itu ketika Dewi Sinta diambil rahwana itu masih digambarkan di candi itu bahwa ada bakul beras nasi yang kanyang tumpah lalu di bawahnya digambarkan di candi itu ada anjing yang artinya memakan nasi itu sendiri ini kan kasana yang kaya sekali begitu kan pada waktu yang bagus ketika buddhist juga mengalami keheningan bagus sekali anda bisa melihat di borobudur itu itu situasinya kan hening sekali jadi mulai dari tahap kamadatu orang masih di apa oleh kamad nafsunya kuat sekali lalu ke tahap rupa datu ya lalu sampai akhirnya ke tahap dimana dia sampai pada seksualitas yang tinggi sekali yaitu arupa datu itu sendiri mengenai islam juga begitu ketika ada waktu untuk adaptasi dan tidak pakai kekerasan itu bagus sekali tapi ketika ada kekerasan lalu pemaksaan yang terjadi di sana terjadi tadi itu proses yang muncul itu dengan kata lain sesungguhnya ketika masyarakat ini akhirnya membentuk diri dan melangkah dan itu mulainya adalah 08 28 45 dan seterusnya dan itu akibat dari sebuah politik etis dan edukasi pendidikan edukasi pendidikan rasional yang kuat sekali ya akhirnya masyarakat ini tahu bahwa kalau kita tadi mengajukan belakang jadi hanya masyarakat feodal dan paternalis dan pedalaman masyarakat jawa yang pedalaman ini raja dan kawulo ini dominatif atau tidak ada sekali maka founding fathers dan founding mothers pendiri bangsa ini bilang stop sekarang masa lalu yang feodal itu mari kita bersepakat untuk hidup bersama dalam sebuah perangkat baru modern namanya negara nah negara ini basisnya rasionalitas yaitu mari kita konsensus harus ada kepastian hukum menjadi negara hukum yang kedua dengan negara sebenarnya egaliter untuk itu saling mengontrol dengan pelaksanaan kekuasaan tapi ketika negara sedang dijalankan ini kulturalisasi pengaruh yang sudah lama menjadi sejarah mentalitas kita itu lalu membuat demokratisasi yang itu lalu dijadikan jawanisasi gitu ya lalu kita lihat disempitkan ada demokrasi terpimpin ada Pancasila yang intinya semua kita main kuasa lagi gitu loh rakyat menjadi korban lagi gitu loh jadi Romo untuk tahun 2019 ini sebenarnya sekarang bagaimana ya? oke tadi 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 Romo mengawali dengan juga kekerasan juga ada relasi yang kuat antara kekuasaan negara dengan kekerasan saya nggak habis pikir kira-kira apakah kekerasan sebagai suatu modus yang pasti ada pada sebuah kekuasaan atau itu juga akhirnya menjadi suatu hal yang mentradisi ketika kekerasan juga diabduksi direproduksi juga oleh kekuatan-kekuatan di bawahnya sampai juga ke rakyat gitu Romo Romo melihat nggak reproduksi itu semakin menguat ketika sekarang rame-rame rakyat dalam tanda kutip juga akhirnya mengarus berdaulat ya mengarus berdaulat ya berdaulat untuk melakukan praktek kekerasan gitu ya apakah reproduksi itu juga sebagian dari aparekayasa genetis dalam tanda kutip ya dari kekuasaan dalam setiap apa tahap-tahap kebudayaan yang saya sebut peradaban itu awal yang pertama kita hidup dalam naluri purba selinya naluri purba kita artinya selesaikan semua konflik itu dengan otot dan fisik dan kita lihat itu dan karena itu pula kita 350 tahun dijajah karena kita membalasnya juga dengan fisik baru setelah kita apa merevolusinya itu dengan akal budi dengan cerdas lalu dengan diplomasi kita baru menang dan Republik Indonesia ini terbangun karena karena untuk itu jadi gini dengan kata lain budaya otot adalah budaya awal untuk itu lalu ketika kita mulai didik waktu TK SD dan sebagainya kan kita diajari oleh kultur kita masing-masing aluso guna nototokromo aturan awakmu kontrol diri aluso itu halus 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 lah guna nototokromo itu gunakanlah tata kerama aturan awakmu apa aturlah dirimu nah kontrol diri ya kan kita juga diajari oleh agama kita masing-masing dengan subtualitas yang intinya satu yaitu mengontrol diri supaya kita kalau akhirnya berantem itu berantem dengan cerdes dengan mulut dengan wacana nah setelah dengan wacana lalu kita tahap yang paling tinggi kita juga memberi wacana itu sumbernya yang paling kuat yaitu religiulitas atau kerohanian masing-masing sehingga kita memperlakukan sama sebagai mahluk Tuhan sama-sama yang diciptakan dari dia kafilatu waknya lalu ketika membuat mengatur kita ngatur hidup bersama yang namanya masyarakat dan negara kita tentukan dengan prinsip rasional kita konsensus kita cek kontrolnya kita cek orang-orang yang rasional itu ya kekuasaan yang dirasakan bagaimana lalu kita evaluasi lagi tapi sekarang anda lihat justru 40 tahun ini itu yang mandem dan tidak dikembangkan adalah tahap dari mulai tadi otot visi emosi yang marah terus untuk menjadi kontrol diri nah karena pendidikan ini amburadul dan hancur lalu tahap masyarakat kita masih tambah 40 tahun ini kita tidak pernah diorangkan tidak pernah diwongke jadi rakyat biasa pun punya tanahnya sendiri harus digusur dari situ lalu buru-buru mengalami keterasingan tidak dapat apa gaji yang sebenarnya nah karena kita tidak pernah diorangkan itu lalu dan sistem pendidikan hancur lembul lalu sekarang kita hidup masuk kembali ke emosi kita sendiri lalu diperba itu maka yang terjadi ketika tanda kutip rakyat ini berdaulat dan anda melihat anda tadi mengatakan krisis orde baru adalah krisis bahwa hukum sudah dijual belikan rakyat tidak percaya lagi pada hukum untuk itu ya sudah kalau ada penjuri diberikan polisi polisi dibayar lalu penjurinya dikeluarkan ya mereka lalu mengadili sendiri dan terjadilah pengadilan rakyat ini tragis sekali ini jadi begitu ya Rom 2019 ini bagaimana Romo? ini adalah cuplikan dari transkrip reposisi peran kesenian dalam gerakan kebudayaan kini yang bisa diakses di IVA Indonesian Visual Art Archive ada kasetnya juga yang masih bisa didengarkan jadi silahkan teman-teman juga ingin mengakses dan membaca ada banyak sekali transkrip dan diskusi yang menarik mungkin ini adalah bagian dari saya untuk mencoba mengaktifasi dari arsik kesenian kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih